Halo semuanya, ketemu lagi di Sawa Mas Arkan. Selamat pagi, siang, seru, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Jadi, hari ini aku baru aja melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Maos Pati. Dan perjalanan kali ini aku naik bis satu-satunya yang dimiliki oleh PO Sudido Tunggajaya, yaitu dengan kelas Big Top. Kelas Big Top ini spesial karena dia memiliki konfigurasi seat 2-1. Dan julukan bis ini adalah Kinandira Velago. Perjalanan dengan bis Sudido Tunggajaya, Kinandira Velago ini seru banget. Jadi, buat teman-teman, tonton video ini sampai selesai. Dan sekarang aku sudah sampai di terminal Maos Pati. Jadi, perjalanan bersama bis Kinandira Velago ini nggak kita mulai dari sini, karena ini aku udah sampai. Perjalanan dengan bis ini kita mulai dari Jakarta. Selamat menonton! Selamat pagi! Hari ini saya ucapkan dari Pasar Rebu, Jakarta Timur. Ini kondisi di Pasar Rebu setengah tujuh pagi kurang deh. Sekarang baru jam 6 lewat 19, ini sudah rame banget. Dan ini ada satu bis Mahardika. Ini dia kalau nggak salah dari Depok ke Purwantoro. Dan di belakangnya diikuti dengan GM Royal. Nah, GM Royal ini langsung berangkat dan dia menuju ke Wonogiri, Jawa Tengah. Loh, itu ada karisma transport. Dari mana dia ya? Akhirnya, ini STJ mulai berdatangan. Ini ada Rubiah. Dia dari Pondok Pinang. Finish-nya di Madiun. Nih, dari Pondok Pinang dia sekitar jam 6 lewat 10 menitan. Dan nggak lama setelah Rubiah datang, sekarang STJ Draka sudah datang juga di Pasar Rebu. Ini nanti konvoy ini kayaknya nih, barengan berangkatnya. Dan akhirnya, ini dia Sudiro Tunggajayakinan di Ravelago. Ini dia bis yang akan kita naiki dari Pasar Rebu menuju ke Mauspati. Oke, kita langsung naik aja. Jadi, 3 kursi di depan ini, kita booking semua. Dan ini aku duduk di sini dulu. Sampai yang punya naik nanti di Cikarang. Ya, ini kita sudah duduk di kursi jomblonya. Dan tinggiku 175 cm, tapi masih banyak ruang di sana. Oke, ini kita mendapatkan 1 buah bantal di sini. Dan ini bantalnya enak banget. Empuk, kemudian abis bantal kita juga diberikan selimut. Dan aku suka banget selimutnya STJ Premium tuh karena dia kayak semi bed cover gitu. Jadi, sedingin apapun tetap enak. Dan kita juga diberikan bantal guling. Nah, ini yang spesial nih. Ada bantal gulingnya, teman-teman. Luar biasa bukan? Kemudian, di sebelah sini kita diberikan 3 buah cup holder. Jadi, kita bisa naruh 3 minuman di sebelah sini. Mantep banget ya. Nah, di bagian atas kita diberikan 4 buah lubang AC. Di bagian depan ada 2. Ini untuk kaki. Dan di atas kepala kita persis ada 2 lagi. Jadi, kita diberikan 4 buah lubang AC. Dan bis ini, by the way, dingin banget tuh. Lihat kacanya sampai keringetan. Ini aku tuh suka banget sama selimut STJ. Karena dia tuh tebel banget. Dia semi bed cover. Dan panjangnya, lihat. Dari ujung kaki sampai atas tuh nutupin semuanya. Dan ini lembut banget. Oh iya, sampai lupa sama tiketnya. Nah, tiketnya seperti ini, teman-teman. Masih sampulan. Dan dalamnya seperti ini. Masih sama aja sih. Di sini ada namanya. Namanya, KR kan? Untuk naiknya ini harusnya Pondok Pinang. Tapi aku naiknya dari Pasarbo. Harganya ini Rp280.000 harusnya ditulisnya. Tapi itu salah tulis. Berangkatnya jam 6.30. Dan di bagian belakang ini ada kupon makan. Yang nantinya akan kita kasih ke petugasnya di rumah makan. Nah, sekarang kita sudah sampai di Cikarang Barat. Dan ini aku pindah ke kursi asliku di nomor 1C. Dan itu kursinya masih di Bajak. Dan depan kita sekarang ada Epastar. Ini Epastar dari Palembang ke Bandung sepertinya ya. Lepas dari Agen Cikarang Barat. Ini kita diberikan snack box. Dan ini bener-bener box loh. Dan boxnya ini kita bisa bawa pulang. Luar biasa. Naik STJ Big Top. Bisa dapat kayak ginian loh. Ini kilometer 57. Race area luar biasa ya. Ini antriannya yang bikin jalan tolnya tuh sampai macet loh. Lihat dalam race areanya aja bisa stuck begini tuh. Lihat. Karena ini akhir bulan ya baru pada gajian nih. Mau pada ke Bandung nih mobil pribadi pasti. Akhirnya setelah kurang lebih 20 menitan kita stuck di pintu masuk race area. Ini kita masuk juga. Dan disini tuh parkiran dari bis pariwisata. Wih, lihat ada bulan Jaya Skania K360 IB. Aduh, banyak banget bis pariwisata. Seneng banget lihat ya. Oke teman-teman sekarang jam 9 lewat 8 menit. Akhirnya kita tiba juga di race area kilometer 57. Setelah melewati kemacetan yang parah banget tuh. Itu nanti kita keluar langsung ketemu macet. Dan seperti biasa STJ di kilometer 57 ini dia isi solar. Dan disini kita bersebelahan sama Putra Mulia. Dede berapa ini? Gatau dede berapa. 01 kayaknya. Dede berapa sih ini? 01 ya? 01. 01. Oh iya. Nah, ini disclaimer dulu ya. Ini aku udah, HPnya udah tak airplane. Gak pake flash. Jadi data udah mati. Jadi aman buat ngerekam. Kita bahas sedikit tentang bis yang kita naikin ini. Ini STJ dengan jelukan Kinandi Ravellago. Dia memakai sasis Skania K360 IB. Kelasnya ini dia big top. Dengan seatnya 2, 1. Total seatnya ada 24. Jadi satu baris tiga. Ke belakang ada delapan baris. Dia ada toiletnya. Terus dia fasilitasnya lengkap banget. Seperti yang tadi aku jelasin. Dia snacknya banyak. Dia ada colokannya. Dan colokannya tuh colokan listrik beneran ya. Bukan cuma USB charger. Bodinya memakai SR2 XHD Prime. Dan ini warnanya aku suka banget. Perpaduan warnanya pas. Birunya tuh biru apa sih namanya ini? Biru. Biru langit ya. Tapi bukan biru langit sih. Keren lah pokoknya kalau liat langsung. Kalau di kamera mungkin gak terlalu jelas birunya. Tapi kalau liat di mata kita langsung tuh bagus banget. Ini lagi isi solar. Dan di depan sana itu kayaknya ada fakih ya. STJ fakih. Bersama dia lagi. Kemarin baru dari jembatan. Sekarang klik bareng. Dan wisata tuh liat udah banyak banget. Seneng banget liat bis wisata udah warah wiri di mana-mana. Oke sekarang kita ke Indomart dulu. Ini beliin kopi buat krunya. Dan juga kita beli minuman disini. Rest area lima tujuh beri selama. Oke kita lanjut naik ke bis lagi. Selamat menikmati. Sekarang jam 11.56. Ini kita tiba di rumah makan Kedung Rosso. Ini aku baru sekali deh. Naik bis STJ. Eh dua kali deh. Naik bis STJ makannya di Kedung Rosso. Angkatan pagi ya. Waktu itu naik STJ Gina. Ini yang kedua naik STJ Kinandira. Dan disini ada lumayan banyak bis STJ. Dan disini ada parwisnya Pandawa 8 juga tuh. Pandawa 8 juga maksudnya. Dia pake mercy 1626 Matic. Disini kita barengan sama Samoa. Terus disampingnya apa ini? Apa nih sampingnya nih? Nggak tahu aku. Terus ada deraka. Terus ini ada datang lagi nih. Nggak hafal apa namanya. Ini tadi di jalan kita barengan. Masuknya juga bareng. Wah ada mas Tego-nya tuh. Lihat. Ada kata-kata apa ini om Tego? Ada kata-kata apa ini? Kata-katanya? Iya. Oh yang apa? Bebas. Hah? Dimana tentang hari ini macetnya? Maketnya pokoknya sahdu. Sahdu? Iya. Nikmatin aja. Karena macetnya bukan cuma sendirian. Barengan? Rame-rame. Ketuali macet jahatnya dia ya. Waduh. Siap-siap. Jika langit, punya aku langit yang dibanggakan. Maka saya punya kamu yang aku berjuangkan. Asik. Oke. Bisa aja gitu. Waduh. Oke sekarang kita masuk dulu buat makan. Jangan lupa dibawa tiketnya. Karena di tiket ini ada kupon makan yang nanti bakal disobek sama petugasnya. Oke sekarang kita makan dulu. Sekarang kita sudah ada di dalam rumah makan Kedung Rosso. Dan makannya tuh disini. Prasmanan. Ini kita sudah selesai makan. Ini Rubia baru datang. Padahal Rubia ini tadi berangkatnya sekitar 20 atau 30 menit di depan kita. Tapi karena dia masuk Karawang, jadinya dia baru sampai. Terus ini juga ada Aporva. Ini baru sampai juga. Dan Samoa sekarang berangkat. Tuh sekarang jam 12.15. Ini di depan kita saat ini ada Fatana dan juga apa ya satu lagi ya. Fatana sama apa tak di depan kita tuh? Ada dua di depan kita. Fatana Delilah. Samoa. Teman-teman yang belum nonton videonya bisa klik di pojok kanan atas video kalian. Dan aku naik Samoa. Sudah masuk Santika. Ini angkatan pagi dari Jakarta menuju ke Jepara. Ini jarang-jarang dia berangkat pagi loh. Ini kita baru selesai sholat. Dan kondisi terkini. Rumah makan Kedung Rosso ini panasnya luar biasa guys. Ini ada Putra Remaja. Penasaran mau naik Putra Remaja? Ini dari mana dia? Pengennya sih naik yang dari Lampung ke Jogja sih. Oke sekarang kita kembali ke dalam bis ya. Karena arusnya sudah mau diberangkatkan nih. Udah setengah jam. Ganteng banget. Nah kalau naik STJ yang premium itu. Setiap kita turun di rumah makan. Itu selimut dan juga bantalnya dirapikan. Jadi ketika kita naik. Itu seperti kita baru pertama kali naik di start awal. Jam setengah satu lewat. Akhirnya kita diberangkatkan kembali. Dari rumah makan Kedung Rosso. Dan kita disini hampir 45 menit ya. Padahal sekarang ini posisinya kita sudah telat lumayan lama. Dan ini gak tau ya. Semoga kita gak ketemu macet lagi. Karena ini posisinya udah telat banget ini. Jam segini. Baru sampai Kedung Rosso. Wah ini sampai mau sepati. Kayaknya udah gelap deh ini. Semoga timur. Ya aku gak pas. Tempat. Besok apa? Muka dong. Besok. Gak bayi permen karet. Enggak. Gak. Kalau dia boleh cari permen karet yang. Dia desa jadi permen karet. Gak bisa. 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 Banda-banda 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 Kono selamat menikmati selamat menikmati ini tepat di depan terminalnya perjalanan yang menyenangkan dan nyaman banget ini aku naik disini 60% tidur sih nyaman banget luar biasa oke teman-teman jadi gitu aja video kita kali ini terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye apapun yang kufikirkan jawab hatiku masih selalu tentangmu dapatkah kita bertemu kembali selamat menikmati selamat menikmati